Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpas senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat pascah Kepada semua pendengar suara injil Kristus Yesus Tuhan kita sudah bangkit mengalahkan maut Dan ia memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal Saudara yang terkasih renungan pada saat ini Merupakan jawaban dari pertanyaan apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dalam masa antara kematian dan kebangkitannya Kita dapat mengetahui jawabannya akan hal ini dari Alkitab Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Ia turun ke alam maut dan memproklamirkan kemenangannya atas maut Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18-20 tertulis demikian Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh Tidak taat kepada Allah Ketika Allah tetap menanti dengan sabar Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtranya Dimana hanya sedikit Yaitu 8 orang Yang diselamatkan oleh air bah itu Saudara yang dikasih Tuhan Ayat ini menjelaskan Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Ketika tubuhnya mengalami kematian jasmani Dalam ayat ini disebutkan bahwa Ia pergi memberitakan injil Kepada roh-roh yang di dalam penjara Kata aslinya dari memberitakan injil dalam ayat ini sebenarnya Adalah memproklamirkan Apa yang diproklamirkan oleh Tuhan Yesus Yaitu kemenangannya atas maut Jadi ketika tubuh Yesus mengalami kematian Dalam sekejap rohnya turun ke alam maut Dan memproklamirkan kemenangannya atas maut Maut tidak dapat menahannya Sebab ia suci tak berdosa Dan ia adalah Allah Allah tidak dapat mati Dan tidak bisa ditahan oleh alam kematian Yang kedua Saudara Ia melepaskan tawanan di alam maut Di alam maut terdapat dua tempat Satu untuk orang-orang yang akan binasa Oleh sebab hidupnya yang menjauh dari Tuhan Satu tempat lagi adalah Tempat untuk orang-orang yang akan diselamatkan Oleh sebab iman dan ketaatan mereka Kepada Allah dan pengharapan mereka akan mesias Keberadaan dua tempat ini tertulis dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-26 Tertulis demikian Selain daripada itu diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Saudara yang terkasih orang-orang benar Yang mati sebelum Yesus Kristus datang ke dunia Mereka masuk ke alam maut ini Dan mereka semua orang-orang yang benar Dari sejak awal mula penciptaan Yaitu Habel, Abraham, Isaac, Yaakub Dan semua nabi-nabi Serta semua orang yang berpengharapan akan datangnya mesias Yang hidup taat kepada Tuhan Melakukan firman Tuhan Mereka semua dilepaskan dari alam maut Dan dibawa ke sorga oleh Tuhan Yesus Kristus Hal ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 Itulah sebabnya kata Nas Tatkala ia naik ke tempat tinggi Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia Jadi Tuhan Yesus membebaskan orang-orang benar Yang tertawan di dalam alam maut Dan membawa mereka ke Firdaus Yaitu sorga Penjahat di samping Tuhan Yesus juga adalah termasuk Yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke Firdaus Dalam Lukas pasal 23 ayat 43 Disitu tertulis Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Saudara yang dikasih Tuhan Dimanakah Firdaus itu? Firdaus adalah suatu tempat di sorga Hal ini disebutkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Ayat dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 ini Berbicara tentang surga Taman Firdaus Allah Itu letaknya ada di dalam surga Saudara yang dikasih Tuhan Dalam kisah para rasul 2 ayat 27 tertulis Sebab engkau tidak menyerahkan aku Kepada dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Saudara yang dikasih Tuhan Ketika tubuh Yesus mengalami kematian Tubuhnya itu tidak mengalami pembusukan Selama masa 3 hari itu Dan pada hari Minggu rohnya kembali kepada tubuhnya Dan tubuhnya bangkit serta berubah Menjadi tubuh kemuliaan Jadi saudara yang dikasih Tuhan Sekali lagi Untuk memperjelas Renungan pada saat ini Tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Saat masa antara kematian dan kebangkitannya adalah Dalam sekejap Ia pergi turun ke alam maut Dan menyatakan kemenangannya atas maut Kemudian ia naik ke surga Membawa tawanan-tawanan Yaitu orang-orang benar yang masih berada di alam maut Sungguh saudara Suatu sukacita yang luar biasa Sebab Tuhan Yesus bangkit Dan mengalahkan maut Serta naik ke surga Berkuasa dan berdaulat atas segala galanya Ia memberikan kepada kita jaminan yang pasti Akan keselamatan Dan kehidupan yang kekal Bersama dengan dia di dalam surga Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati 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 Terima kasih.